halo halo selamat pagi semuanya saya senang sekali banyak yang komen kritis ya tentang bagaimana saya mentreatment anggrek bulan saya setelah kemarin saya melakukan reporting pastinya kemarin saya siram dan itu adalah waktu itu di video saya itu full watering ya bahkan kena daunnya terus ada yang berkomentar kalau anggrek bulannya itu busuk-busuk di daun itu karena penyiraman terkena daunnya jadi ini saya referensinya flashback ke belakang ketika saya waktu itu bertemu dengan seorang ekspor di bidang anggrek ya di Yogyakarta kira-kira dua tahun silam ya karena saya terus terang bukan seorang ekspor bukan seorang ahli ya jadi saya bertanya pada ahlinya jadi penjelasannya seperti ini pertama kali kalau yang basicnya ya kalau kita melakukan treatment terhadap anggrek bulan pastinya yang diperhatikan adalah masalah media tanam media tanam anggrek bulan diusahakan harus porus yang tidak menyerap air contohnya adalah arang ya ini kemen kenapa saya kasih spanumos hitam yang steril itu sedikit di akarnya itu untuk menjaga kelembapan aja dan ini sifatnya juga enggak menyerap air ini saya siram setiap hari tapi penyiramannya yang paling baik adalah pagi hari sekitar jam 8 atau jam 9 itu ya terus diperhatikan tempat kita menanam anggrek itu benar-benar ada sirkulasi udara yang baik kalau sirkulasi udara baik ini bisa disiram full-watering pastinya ya enggak harus digerojokin gitu ya kalau misalnya pakai selang juga itu diaturkan airnya supaya enggak terlalu keras jadi kena ya boleh tapi enggak terlalu keras ya kena semua bagian enggak papa karena kita akan menyerangnya pagi ya misalnya jam 8 ini barusan saya siram dan ini belum kering tapi nanti karena di tempat saya ini kan udaranya itu cukup sirkulasi udaranya itu bagus banget jadi nanti setelah jam 10 itu anginnya kenceng nanti setelah jam 10 ini kering jadi enggak masalah yang menyebabkan busuk pada daun menurut bapak yang expert itu ya yang saya bilang dua tahun silam itu menjelaskan ke saya itu karena kita menyiramnya setelah jam 12 siang atau sore hari itu jangan sekali-sekali dilakukan penyiraman di sore hari itu rentan untuk anggrek bulan ya jadi penyiraman pagi hari kemudian sirkulasi udara tempat kita bagus itu enggak masalah dan media tanamnya juga porus gitu jadi secara komprehensif beliau menjelaskan panjang lebar tentang penyebab busuk pada daun palenopsis atau anggrek bulan jadi bukan karena disiram Coba bayangin kalau di nursery besar ribuan anggrek bulan kita menyiramnya cuma di bagian sini aja nggak kena ini kan susah jadi mau nggak mau ya memang harus terkena ya terkena di semua bagian tanaman termasuk juga di ini tapi mereka akan menyiramnya di pagi hari dan sirkulasi udaranya juga bagus media tanamnya kalau mereka menggunakan mos mereka hanya menyiram seminggu satu kali itu yang saya perhatikan kalau di nursery kalau di tempat rumahan seperti kita ini kan media tanamnya udah diganti bukan bukan spanumos lagi tapi media yang permanen yang porus seperti ini ini sebentar lagi dua jam sekitar jam setelah jam 10 pasti udah kering karena udaranya sirkulasi udaranya bagus banget tempat saya very good air movementnya apa good air movementnya pasti ada ya karena anginnya kenceng jadi cepat menguap ini kalau yang sore terus nanti mengendap di sini airnya ya kalau sore itu jangan sekali sekali sore karena kalau anginnya nggak kering ya apalagi kalau rumahnya misalnya kurang luas terus sirkulasi udaranya juga nggak bagus ini nanti memang bisa busuk kalau ini nggak kering ya ini kan sebentar lagi kering jadi enggak masalah terjadi penguapan cepat ini ya kalau sore dah rumahnya misalnya cuma lahannya sempit sirkulasi udaranya nggak bagus ya itu sore hari ya pasti busuk disiram sore hari mengendap di sini enggak kering ya busuk itulah penyebab busuknya daun anggrek bulan itu kata akah ahli anggrek ya kalau saya kan hanya merefer ya referensinya beliau yang 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 ahli saya hanya seorang grower atau seorang hobi isi ya gitu aja penjelasannya jadi perhatikan peniramannya waktunya jangan di atas jam 12 siang terus media tanamnya itu begitu saja ini siar pengalaman karena saya memperoleh ilmu dari ahlinya begitu terima kasih atas yang berkomentar saya senang sekali kalau terjadi diskusi ya di channel saya saling belajar aja saling share oke jadi jangan takut ini pastinya nanti sebentar lagi kering saya menyiramnya pagi jam 8 jam setengah 9 gitu thank you guys happy growing have a great day bye selamat menikmati